Intro Dengan bertambahnya 2 orang positif coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sehingga total ada 7 orang di Kelurahan Ampah Kota, kecamatan Dusun Tengah, Barito Timur dari total 9 orang yang positif di Bartim. Hal tersebut menjadi kekhawatiran dan tidak mustahil bisa menjadi transmisi lokal penularan COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Simon Biring, yang merupakan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Barito Timur, mengungkapkan kekhawatiran jika di Ampah ini nantinya terjadi transmisi lokal karena sudah mulai ada tanda-tanda. Ia menjelaskan saat ini tim masih melakukan tracking terhadap orang-orang yang pernah kontak erat dengan para pasien positif. Tracking dilakukan dengan data-data yang sudah dimiliki tim gugus tugas Barito Timur. Kalau nantinya di sekitar rumah pasien ada yang positif COVID-19, maka kemungkinan di Ampah sudah menjadi transmisi lokal. Oleh sebab itu, hal itu seharusnya sudah dilakukan pengawasan yang ketat di Ampah kota dan harus jadi perhatian bersama, terutama masyarakat setempat. Selain 7 orang di Ampah, 2 orang pasien yang positif lainnya adalah dari Desa Bambulung, Kecamatan Pematangkarau 1 orang dan 1 orangnya lagi dari Desa Banyulandas, Kecamatan Benua 5. Pasien dalam pengawasan 2 orang, serta orang dalam pemantauan 5 orang. Di Barito Timur juga ada 1 orang pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 dari Kelurahan Ampah dan sedang menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Barito Timur ya pasien itu kan sembilan, tujuh itu di Ampah ya, termasuk ya meninggal satu yang di Bambulung, terus satu pasar panas. Nah Ampah ini menjadi konsentrasi, harusnya betul-betul menjadi perhatian masyarakat di situ. Nah kita sudah bagikan masker sebenarnya, jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi masyarakat tidak pakai masker, karena sudah dibagi, dari lewat pasar dibagi, lewat puskesmas dibagi, belum lagi dari partai, beberapa NJO juga sudah dibagi, jadi memang harusnya kita tegas, kalau mereka keluar rumah tidak pakai masker ya, disuruh pulang ke rumahnya, apa boleh buat? Karena saya takutnya Ampah ini terus terang, itu bisa transmisi lokal lah, lokal nantinya, karena ini sudah mulai ada tanda-tanda, yang pertama, kami sementara cari kontak tracingnya, kalau umpamanya di sekitar rumahnya itu ada yang nantinya positif, ya ada, apa, transmisi lokal Ampah. Nah makanya Ampah ini betul-betul harusnya sudah ketat gitu. Ya yang penting masyarakat itu keluar rumah, pakai masker, jaga jarak, dan apa, ya hindari keramaian lah, ya, kalau masyarakat tidak ini, saya tidak, makanya, ya selesai cepat, lambatnya COVID ini di Bartim, ya tergantung masyarakat. Nah kalau masyarakat tidak disiplin, tetap berkeliaran kesana kemari, ya rantai penggularannya tetap sulit kita putus. Dari Kabupaten Barito Timur, Ahmad Farizali, Haji Suryansyah, Jurnal TV. Sub indo by broth3rmax